Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ati Rusida dari LPN PDKI Jakarta Pada kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan soal menggunakan kisis Mulai dari membuat akun, kemudian membuat soal Dan bagaimana menggunakan soal itu dengan anak-anak Bagaimana proses pembuatannya Mari kita ikuti tutorial berikut Baik Bapak dan Ibu Untuk memulai pembuatan kuis interaktif menggunakan kisis Langkah pertama adalah kita akses dulu kuisis Kuisis.com Kita tunggu Ini kita sudah masuk ke halaman depan dari kuisis Langkah berikutnya kita daftar Kita klik daftar Oke Nah, untuk daftar ini ada beberapa pilihan Bisa daftar dengan Google Atau akun email yang lain Misalkan dengan Yahoo atau lainnya Saya akan daftar menggunakan Google Saya klik yang daftar dengan Google Nah, kalau kita sudah beberapa kali login dengan email Biasanya muncul Kita pilih akun yang mana yang mau kita gunakan Saya akan menggunakan akun yang pahmi saja Masukkan Masukkan Ya, kita lihat Proses selanjutnya Sudah login menggunakan akun Gmail Nah, kalau sebelumnya kita belum pernah login ke kuisis ini Biasanya ada satu step dulu Pertanyaan Kita mau masuk dengan Sebagai apa? Sebagai guru Atau sebagai siswa Atau lainnya Nah, maka kita klik Aksesnya untuk Masuk dengan guru Ya, teacher Oke Sudah sampai di sini Maka ini kita akan lihat tampilannya ya Yang bawah-bawah ini adalah contoh-contoh Kuisis yang sudah dibuat orang lain Silahkan Bapak dan Ibu buka untuk referensi Nah, ini ada beberapa fitur ya My quiz Ini adalah kuis-kuis yang sudah kita buat Jadi, kalau kita sudah buat sebelumnya Kita mau buka kembali Mau menggunakan atau mengedit Silahkan my quiz-nya dibuka Kalau belum pernah Berarti ini masih kosong Report Ini adalah report yang Apa? Kuisis yang sudah kita mainkan Gitu ya Kita bisa lihat report masing-masing Kuis yang sudah kita Gunakan Nah, selanjutnya Kita akan mulai membuat soal Ya Untuk membuat soal Yang kita klik adalah ini Create a new quiz Kita klik Create a new quiz Oke, kita tunggu Untuk memudahkan pembuatan Kuis ini Saran saya Sebaiknya Bapak dan Ibu Sudah memiliki dulu file ya File Word Dari soal-soal yang akan kita Masukkan ke kuisis ini Supaya nanti lebih mudah Nah, untuk membuat kuis Biasanya ada pertanyaan dulu Nama quiznya Silakan Bapak dan Ibu Ketik nama quiznya Sesuai dengan mata pelajaran Yang mau dibuatkan soalnya Misalkan saya ingin buat Latihan Soal Soal-soal Oke Nah, ini Ada pengelompokan nih Subjeknya tentang apa nih Soal yang kita buat Gitu ya Matematika kan Bahasa Inggris Fisika Biologi Dan sebagainya Ini ada Ada mata pelajaran Mata pelajarannya Silahkan pilih aja Sesuai dengan Mata pelajaran yang diapu masing-masing Kalau tidak ada yang sesuai Pilih aja yang other Saya pilih yang other Lainnya Kemudian Next Oke Kita sambil tunggu Langkah selanjutnya Kita akan mulai Membuat soal ya Bapak Ibu ya Oke Ada beberapa pilihan Soal yang Mau kita buat Ya Ada multiple choice Ada checkbox Ada Ini Apa Fill in the brain Itu Menyocokkan gambar ya Ini Apa Yang umum-umumnya Yang kita gunakan lah ya Kita seringnya Membuat soal itu Dalam bentuk Multiple choice Saya klik yang Multiple choice aja Nah Seperti ini Nah ini ada Question Pertanyaan 1 Nah silahkan Disini ditulis Soal yang mau kita Berikan kepada Anak-anak Kalau soalnya Belum tersedia Ya ketiklah soalnya Disini Gitu ya Silahkan gunakan Ketikan disini Kalau Bapak dan Ibu Sudah punya file Tinggal buka File nya Kita kopas Copy paste Soal yang Mau kita jadikan Quisis ini Saya punya contoh soal Ya saya coba Pindahkan saja Copy paste Tapi tidak bisa Di copy paste Sekaligus ya Kopikan yang Soal di soal Option di option Ini juga option nya Tidak bisa Setaligus Karena Dia mintanya Satu-satu Ya Satu-satu 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 Jawaban yang betulnya Adalah A Ya Silahkan option Satu lagi Oke sudah Kemudian Langkah berikutnya Adalah kita Menentukan Kunci jawabannya Kebetulan Kunci jawabannya Yang A Kita Cantang saja A Menjadi warna Hijau Ya Selanjutnya Kita bisa setting Waktu Nah untuk soal Yang Seperti ini Apa Kira-kira Butuhkan Waktu Berapa lama Anak mengerjakan Ini Bapak dan Ibu Bisa melihat Dari tingkat Kesulitan soal Ya Bapak dan Ibu Misalkan Ini karena Kategorinya mudah Saya berikan Waktu Hanya 10 detik Nah Save Sudah Oke Nah Kalau kita Mau lanjut Ke soal berikutnya New Question Tanyaan berikutnya Saya masih di Multiple Choice Bapak dan Ibu Untuk soal berikutnya Sama seperti tadi Prosesnya kurang lebih sama Di sebelah kanan Bapak dan Ibu Juga bisa memanfaatkan Guru yang Matematika Butuh Fungsi-fungsi matematika Ini Bisa Dimanfaatkan Di sini ada Fungsi matematika Juga Fungsi-fungsi Yang tersedia Kemudian Di sini juga Ada pilihan Kita bisa Add image Kita memasukkan Gambar Jadi kalau Ada gambar Yang mau kita Input Boleh Nanti Apa Kita Add Image Atau Fungsi Kalau fungsi Matematikanya Agak sulit Bisa saja Ibu Bapak Ketik dulu Di word Jadi Nanti Dicapsure Jadi Gambar Nah Maka Nanti Gambar itulah Yang akan kita Tarik ke dalam Fisis ini Saya ada Contoh Misalkan Ini Contoh Soal Yang Seperti ini Ada gambar Bapak dan Ibu Ini kalau kita Copy paste Langsung Tidak bisa Maka Gambar kubus ini Harus kita Jadikan image Dulu Bapak Ibu Ini Pertanyaannya Adalah Ini sebenarnya Banyak Banyak Diagonal ruang Adalah Ini Pertanyaannya Bisa kita Copy dulu Pindahkan ke Ini Kemudian Yang Tadi Gambar kubusnya Kita jadikan dulu Image Caranya Seperti biasa Kita gunakan Tool yang Tersedia Kita menggunakan Snipping Tool Snipping Tool Kita buka Snipping Tool Kita buka Snipping Tool Kita buka Nah kita seleksi Yang mau kita Jadikan image Gambar Kubus ini Kita seleksi Kita kotakin Nah selanjutnya Kita save Kita save Gambar ini Saya save Dengan nama Kubus Ya Save Oke Kalau sudah Ini tutup saja Ya Kita kembali ke Soal Ya Nah Kita ambil Gambar ini Kita insert Kita Cari Gambar yang tadi Kita simpan Tersimpan Biasanya Di picture Ya Di picture Ya Oke Kita tarik Tadi saya kasih Nama File nya Kubus Oke 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 Open Sedang Menarik Gambar Nah Gambarnya sudah Muncul Banyak Dia guna ruang Adalah Nah ini Option Pilihannya Ya Kita lihat Di sini 2 4 6 1 Saya ketik saja 2 4 6 1 Kita lihat Kunci jawabannya Ini adalah B Ya Nah Jadi Fungsi-fungsi ini pun Bisa Selain di soal Bisa juga Di option Ya Kalau option nya nanti Berupa rumus Atau berupa gambar Silahkan tinggal di insert Aja gambarnya Seperti itu Oke Untuk latihannya Saya pikir 2 soal ini Cukup Ya Nanti Explore Untuk bikin soalnya Silahkan Bapak dan Ibu Sesuaikan dengan Kebutuhan masing-masing Untuk soal Berapa kira-kira Yang mau dibuat Nah Kalau sudah jadi Seperti ini Bapak dan Ibu Tinggal cek-cek Kembali ya Barangkali ada Kesalahan ketik Atau kesalahan Kunci jawaban Dicek lagi Sebelum di share Ke anak-anak Jangan Sampai ada Kunci jawaban yang salah Kalau mau Diedit Tinggal klik edit Ya Nanti Perbaiki yang mau Diedit yang mana Kalau sudah Di save Kembali Kemudian juga Perhatikan Pengaturan waktu Kembali lagi Tinggal Kesulitan soal Diperhatikan Kalau yang mudah Kasih waktu Mungkin tidak terlalu lama Kalau yang sulit Lebih lama Sehingga Anak bisa ada waktu Untuk berpikir Ini bisa ada Tombol lain Duplikat Jika Soalnya sama Kemudian Delete Kalau mau Delete Itu Bapak dan Ibu Kurang lebih soal Saya contohkan Ada dua soal saja Kemudian Kalau sudah selesai Tinggal Klik Done Ya Biasanya disini Langsung ada Detailnya diisi Kalau ada gambar Silahkan masukkan gambar Kalaupun tidak Tidak apa-apa Bahasa diatur Kemudian ini Grade-nya Kelasnya Ini kira-kira Kelas berapa Saya masukkan Kelas 7 Kemudian public Bisa melihat Di-publish Save Kita sudah Memiliki Soal yang kita buat Yang siap kita Sampaikan kepada Anak-anak Nah Untuk quizzes Ada dua pilihan Bapak Ibu Untuk menyampaikan Kepada anaknya Ada pilihan Live Play Live Itu kalau kita Mau menayangkan Secara langsung Di depan anak-anak Ini asumsinya Berarti Bapak dan Ibu Ada di dalam Satu ruang kelas Dalam proses Pembelajaran Biasa Tata buka Silahkan Play Live Nanti tinggal Diklik Play Live Kemudian Di sini Play Live Di sini Nanti biasanya Ada Continue Lanjut Nanti akan muncul Kode Kode Kelas Kode Kode Game Yang kode game Ini Nanti tinggal Disampaikan Kepada anak-anak Saya coba Tunjukkan Seperti apa Kode Game nya Jadi setiap Soal yang kita Buat Nanti akan Memiliki Satu Kode Game Yang berbeda Nah Kode game Inilah yang Nanti Kita Buka Kalau dalam Posisinya Kita sedang Tata buka Tinggal Dihubungkan Komputer kita Dengan LCD Nanti anak-anak Akan langsung Melihat Join My quiz Ini anak-anak Nanti bisa Mengakses Bisa pakai Handphone Atau Bisa Bisa Pakai Laptop Kode game nya Dimasukkan Nanti Kalau anak-anak Sudah Join Game Nanti tinggal Tunggu Disini Nanti anak-anak Akan masuk Sejumlah anak Kita tunggu Sampai Semua gabung Kedalam Kuis Yang akan Kita Lakukan Pada saat itu Nah ini Kalau kita Mau Membuka Kuis ini Secara Live Tapi syaratnya Berarti ini harus Tatap muka Bapak dan Ibu Antara Murid dengan Siswa Antara guru Dengan siswa Nah terus Pilihan yang lain Saya akan Coba buka Kalau kita Mau Membuat Kuis ini Menjadi PR Penugasan PR Homework Nah ini Sangat cocok Untuk kondisi Sekarang Dimana Bapak dan Ibu Kan Tidak berada Dalam satu tempat Bersama anak-anak Gitu kan Jadi ini bisa Di PR Caranya Ini tinggal Diklik saja Ya Diatur nih Diatur Waktunya Kapan Mau Diberikan Kuis ini Kepada anak-anak Misalkan Tanggal 20 Saya akan Hari ini Saya akan Memberikan Kuis Kisis Kepada Anak-anak Kemudian Disetting Waktunya Kapan Terakhir Apa Kuis ini Bisa dikerjakan oleh Anak-anak Misalkan Saya setting Jam Sembilan Kalam Ini terakhir Anak-anak Bisa mengerjakan Nah Nanti Anak-anak Mengerjakan Secara Mandiri Masing-masing Di rumah Gitu kan Nah ini Waktunya 4 jam 8 menit Sampai Batas Akhir Mengerjakan Kuis ini Nanti Tinggal Continue Klik continue Menunggu Respon Anak-anak Mengerjakan PR Tunggu Seperti ini Tunggu Prosesnya Bapak Ibu Oke Nah Kalau Bentuknya PR Yang muncul Nanti ada Share link Jadi share link Nah ini juga Share link Ini juga Bisa dihubungkan Ini pilihannya Bisa dengan Google Classroom Jadi Kalau Bapak dan Ibu Sudah membuat Google Classroom Ini sangat membantu Jadi ini Link ini Bisa Ibu Bapak Masukkan ke dalam Google Classroom Yang sudah Bapak dan Ibu Buat Gitu ya Kalau belum Kalau belum memiliki Silahkan Di copy Linknya ini Kemudian Di share Kepada anak-anak Melalui Grup WhatsApp Tentunya Kemudian Di sini Juga ada Kode GIM Kode GIM Kode GIM Nya juga Sampaikan kepada Anak-anak Jadi nanti Anak-anak Di rumah Membuka Linknya Dan memasukkan Kode GIM Saya akan Coba buka Kode GIM Sudah terhubung Bapak dan Ibu Ini sudah Masuk Pas nama Pak Ini mau Ikut GIM Langsung Kita klik Start GIM Si anak ini Sudah akan Mengerjakan Soal Baik Seperti ini Tampilannya Ibu Bapak Ketika anak-anak Mau mengerjakan Soal Start Cut 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 Terima kasih. 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 Soal nomor 1 betul. Ini nomor 2 salah. Standar. Ini masih belum terlihat karena memang baru satu orang. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kita sebut adalah analisis butur soalkan ya. Ini sangat membantu Bapak dan Ibu nanti untuk memasukkan ke dalam buku nilai. Nah, ini kemudian hasil ini juga bisa di-download. Bapak dan Ibu bisa download Bapak dan Ibu bisa download hasil krisis ini dalam bentuk file-nya itu dalam bentuk Excel. Jadi nanti file 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 ini akan membantu Bapak dan Ibu untuk merekap nilai. Ya, kita coba lihat hasil downloadannya. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu bisa dapatkan. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu bisa memantau nanti kalau ada anak yang belum mengerjakan tinggal di, apa namanya, diingatkan. Bisa Jafri atau di grup, siapa yang reportnya yang belum mengerjakan sampai batas waktu yang sudah kita tetapkan gitu kan. Jadi, pastikan semua anak ya supaya mendapatkan nilai yang bisa mengerjakan soal yang kita berikan dalam krisis ini gitu kan. Nah, ini sebagai variasi saja ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kan apa namanya, file Excel yang sudah terdownload. Nah, ini adalah nilai-nilai yang didapatkan oleh anak. Ini kebetulan dapatnya 50 persen berarti akurasinya 50 persen, nilainya ya 50 gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi, sekali lagi krisis ini adalah alternatif yang bisa Bapak dan Ibu gunakan dalam penilaian online. Ini tampilannya berbeda dengan Google Form yang sudah biasa ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang pembuatan soal interaktif menggunakan krisis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.